hai oke ini review lagi review yang kedua review loading ini hingga short ini tinggal 4 putir bisa sisa bling ecer mungkin nanti kalau saya turun ya coba ngambil toko ngebond dulu hehehe berumada transferan dulu mungkin untuk review grouping atau apa bisa saya revieukan lagi senar sementara kan saya paling kalau mau hunting terkukur atau apa kalau sempat hunting yang paling saya pakainya ini kalau enggak punya uang yanto itu sebelum terkirim sebelum dikirim karena teleskop saya juga terpasang di sini sih untuk tadi kan akurasi suatu unit yang namanya itu tadi selesai pesnya tuh kalau depannya dikasih krono itu selisihnya lumayan banyak itu karena drop pressure nya akan lebih dari itu sisa angin berapa ya 1000 PSI nya lebih maksudnya pas saya untuk total jumlah short yang buat grouping itu kalau dari dari total semua dari yang awal krono ya lebih 1500-an sekitar segitulah 1500 PSian 1700 PSian dari yang tadi krono terus sama jumlah untuk grouping untuk laras ini biasanya laras karakter laras yang terpasang di senapan ini untuk mini circuler sampai 1300 fps itu biasanya groupingnya masih bagus untuk akurasi main speed ya pembahasan akurasi main speed itu ya misalkan gimana kan 1300 fps untuk set keduanya akan dia harus diisi lagi ini misalkan untuk nembak 10 kali shot itu bagaimana caranya biar di jumlah 10 kali itu fps nya itu mendekati sama itu tentunya kan kalau daya pukulnya pukulnya sama ya episode isi lagi episode isi lagi kan kurang lebih seperti itu karena keterbatasan volume tabung tak kasih perbandingan ya misalkan dua unit yang part pendukung karakter laras itu sama panjang pendeknya dan karakternya sama cuman beda volume tabung yang satu kelas 200cc yang satu kelas 500cc andaikan dimainkan dengan speed yang sama dimainkan dengan maksimal speed yang sama Hai misalkan sama-sama ditembakkan 20 kali shot Hai untuk akurasi yang lebih bagus ya tentu pada senapan yang volume tabungnya lebih banyak kan kurang lebih seperti itu karena volume tabung yang lebih banyak itu dia drop presurnya itu enggak cepat dengan setting yang sama atau daya pukul yang sama itu otomatis dia konsumsinya auto lebih kiri karena volume tabung para sama ini sama settingan sama hanya beda volume tabung kalau pembahasan akurasi akurasi suatu ini tertentu menang yang volume tabung lebih banyak yang sesinya lebih banyaklah beda 100cc aja tentu beda karena beda drop pressure beda untuk konsumsi catatan tadi yang saya bilang settingannya sama ini sama par pendukung seperti karakter pada panjang laras juga sama Hai lanjut agen hai 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 di enam kali shot terus yang di daun pesan berapa itu kalau drop pressure itu 1500C lebih dari total semua lu ya meskipun ini ada yang satu itu main low speed 1100an tapi untuk 1100an Hercules pada laras kelas panjang 65 cm karakter tr119 tuh drum udah bolong beneran drum yang seperti ini loh ya ini kan udah karatan walaupun masih terakhir baru 1100 harvest 65 cm kelas tr112219 tuh udah bolong 1100 fs Hercules Oh 6x short, ini short yang track 1, track 2, track 2, track 2 Ini kan tekanan tak tambahin, ya pukulnya juga tentu ditambahin kalau untuk mendapatkan speed lebih lagi Meskipun beda tekanan 200 PSI lah katakan lah Menambah daya pukul itu kan bisa menambah jarak pukul, menambah track lah ibaratnya Atau misalkan menambah kanan-kanan powerhammer yang dipakai, atau bisa mengganti powerhammer yang lebih keras Kalau ini misu ini masih misu ini kuning, powerhammer yang dipakai Menambah setel ampere, menambah setel ampere hammer, tujuannya kan untuk membuka tekanan yang lebih tinggi Nantinya konsumsi lebih boros lah kalau tekanannya masih sama itu konsumsi atau lebih boros biasanya Kalau menambah daya pukul, menambah daya pukul kan lihat-lihat tekanan juga Tidak asal loh, kalau asal ibaratnya ganti powerhammer yang hammer lebih keras, atau menambah kena kanan Kadang sepetnya malah ngedrop, catatan dengan berat mimis yang sama Misalkan ditembakkan pada krono lah kan kelihatan sekali, misalkan 5x shot itu sepetnya udah drop, drop, drop Dari shot pertama, shot terakhir udah drop Kalau ditambahin setelan daya pukulnya kan cuma dapat boros doang Kalau tidak percaya kan bisa dibuktikan di krono Misalkan 5x shot total jumlah 5x shot ya, ya price-nya itu udah Shot pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu menurun-menurun terus Dengan daya pukul yang sama Kalau ditambahin daya pukulnya entah itu mengganti powerhammer yang lebih keras, atau menambah jarak pukul Atau menambah setelan kena kanan power Dengan berat mimis yang sama itu auto boros, dapat borosnya doang Itu karena terbatas dengan laras yang ada Catatan kan berat mimis yang sama Misalkan Canon Doom Dengan 100 PSI itu bisa 1500 up Shot kedua, ketiga, keempatnya Dengan rata-rata 100 PSI per shot ya, misalkan mimis Canon Doom Itu udah drop, drop, drop terus shot selanjutnya Kalau ditambahin konsumsinya itu tidak bakalan naik Ya karena terbatas dengan panjang laras yang ada kan Yang kurang lebih seperti itu, walaupun mimis Canon Doom itu ringan Karena pembahasan konsumsi yang lebih boros Itu peruntukan satu untuk tekanan Sorry-sorry, konsumsi yang lebih boros Menambah tekanan, menambah setelan kena kanan power Atau menambah daya pukul lah intinya Itu peruntukannya untuk tekanan yang lebih tinggi Atau pembahasan konsumsi yang lebih boros Itu peruntukan untuk mimis yang lebih berat Kurang lebih seperti itu Karena beda berat mimis, beda kebutuhan konsumsi Untuk mendapatkan speed maksimalnya pada suatu senapan Tapi ini udah tak tambahin segini Karena ini tekanannya tak tambahin juga Tambahin sekitar 200 PSI-an Aduh lupa bro Modimis gak dikasih lihat Lupa, gulangin lagi lah Ini tak di main speed pelan aja dulu Sorry-sorry, lupa Ini kan multi speed Main speed pelan kan Setelan kena segini Pakai track 1 Pad Walaah, pred itu doang Empat, sembilan Itu maju lagi Ini misalnya setelan tak majuin lagi Pakai track 1 Speednya munggah lagi kan Seperti itu Padahal loading mis Nggak saya kasih lihat Misalkan ada bahasa belepotan Ya mohon dikoreksi Beru, beneran beru Nggak apa-apa Dikoreksi Kalau ada misalkan kata-kata yang kurang pas Itu mohon dikoreksi Sementing I know you know Kita mudeng gitu aja Oke, segini Tambahin lagi dikit Hercules Ini buat lamparan juga belum tak pasang Ini baut pantalan mimis Ini walaupun saya janji Ini apa ya 1400 gitu aja Lebihnya bonus gitu Coba 1500 tembus kan Hampir mendekati Ya udah Terbilang tembus lah Selisih segitu Coba enggak saya mundurin ya Ini speednya kan Apa ya Misalkan dengan Mingis aircules yaitu Jauh lebih kenceng Daripada ketika saya Pas hunting nembak Sasis motor itu Beneran ini jauh lebih kenceng Ya, maksudnya lebih kenceng lah Tidak jauh-jauh amat Tapi lebih kenceng Andaikan Pas waktu itu Saya pakai Mingis aircules Dan saya kasih krono Itu kan saya pas Pulang hunting itu Miseng-miseng aja Yang itu lho Video ada sebelumnya Itu yang Nggak ngepek itu Nembak sasis motor itu Kalau TR Jauh lebih rapat Laras ini TR-nya Laras yang dipakai Walaupun sama-sama Alur 8 Hanya sama-sama Jumlah alur aja Cuman TR lebih rapat ini Itu udah drop Drop-drop-drop terus Itu tinggal satu Tapi ya bro Itu artinya kan Dengan daya pukul yang sama Itu udah bisa Buka bukaan maksimal Selanjutnya udah drop Dengan volume takun Seginikan Mungkin kalau volume takun Yang lebih banyak lagi Mungkin bisa Selisih efeknya Lebih sedikit lagi Atau kadang bisa duplek Kalau volume takunnya Lebih banyak Ini tak tambahin bro Montak sensor ya Kesini ya Tambahin Ini kan segini Kelihatan itu Jeraknya masih Ini tak tambahin Ini tambahin Ini kalau pakai Mizumi biru ya Overdosis lagi Peruntukannya Karena Mizumi Mizumi biru itu kan Dia lebih Daya pukulnya Lebih ya Peruntukan untuk Tekanan yang lebih tinggi Lagi kan gitu Nah ini belum Dipasang Apa Baunya Jadi masih maju mundur Bandalan numisnya Kedorong ya Maju lagi Terus Review Opono Suara lebih Bloss Ya naiknya Tidak seberapa Tondak naik Malah Tapi suaranya Lebih Bloss Ya kalau Dipergang Tetap Sonic Tetap Oke Mungkin gitu Setiap Terima kasih selamat menikmati